Bahan Pemuridan Dengan topik Alkitab adalah Firman Allah 2 Petrus 1 ayat 20-21 Yang terutama harus kamu ketahui Ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci Tidak boleh ditapsirkan menurut kehendak sendiri Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia Tetapi oleh dorongan roh kudus Orang-orang berbicara atas nama Allah Alkitab adalah buku terlaris sepanjang masa Ia unik jika dibandingkan dengan karya tulis lainnya Karena sumber utamanya adalah Allah Lebih dari 3.800 kali Terdapat pernyataan Allah berfirman Atau demikianlah firman Allah Di dalam Alkitab Paulus mengakui bahwa Apa yang ia tulis Adalah perintah Tuhan Johannes menyatakan Bahwa pengajarannya berasal dari Allah Petrus menyatakan Bahwa nubuat merupakan Hasil dorongan dari roh kudus Bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah Yang pertama Kesatuan Alkitab Alkitab ditulis oleh 40 orang penulis dalam jangka waktu Hampir 16 abad Dengan berbagai profesi Dan kurun waktu yang berbeda Tetapi secara menakjubkan Alkitab menunjukkan Sebuah kesatuan yang utuh Satu doktrin Satu konsep moral Satu pola keselamatan Satu pusat Yaitu Kristus Tidak ada pertentangan Di antara bagian-bagiannya Roh kuduslah yang menyatukan 66 kitab itu Sehingga terjadi Keharmonisan Dan Kekonsistenan Yang kedua Nilai kebenarannya Teruji Tepat Ketepatan sains Dalam Alkitab Membuktikan Bahwa Alkitab Adalah Wahyu Allah Salah satunya Yang menyatakan Bahwa Bumi itu bulat Kemudian Dari segi sejarah Penggalian arkeologi Juga mendukung Kebenaran Catatan Alkitab Dan berbagai Nubuatan di dalam Alkitab Tergenapi seluruhnya Terutama Nubuatan Tentang Kristus Yang ketiga Berkuasa Mengubah Kehidupan Banyak orang Berusaha Untuk mencari Kelemahan Alkitab Tetapi Hasilnya Justur Sebaliknya Orang Itulah Yang didapati Kelemahannya Di hadapan Alkitab Banyak orang Jahat Yang bingung Mencari jalan keluar Dari kejahatannya Setelah membaca Alkitab Mereka menemukan Prinsip-prinsip Untuk hidup Yang benar Kata bijak Tentang Alkitab Ada empat Prinsip Yang perlu Kita pertahankan Pertama Bacalah Firman Tuhan Kedua Konsumsilah Firman Tuhan Sampai Firman Tuhan Melahap Anda Ketiga Percaya Firman Tuhan Keempat Bertindak Berdasarkan Firman Tuhan Smith Wiggle Sword Puji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus Yine Yang